selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ikhwan fidin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah segala puji kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rab semesta alam yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga di pagi hari ini langkah kaki kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hadir di dalam majlis ilmu yang mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi kita bisa memberikan semangat beramal soleh bagi kita dan menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya mulai apa yang saya sampaikan dari ayat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat anisa ayat yang ke-115 a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa mayu syaqiqir rasulah mimba'ti ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabiilil mu'minin nuwalli ma ta'ala wa nuslihi jahannam wa sa'ab masira barang siapa yang menelisihi rasul barang siapa yang menelisihi rasul setelah datang kepadanya keterangan setelah datang kepadanya petunjuk keterangan dan petunjuk yang Allah turunkan kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah jelas sampai tapi justru dia wa yattabi ghaira sabiilil mu'minin sesuatu yang sudah jelas tadi yang dibawa oleh rasulullah yang difahami oleh sahabat-sahabat rasulullah justru dia mengikuti jalan yang dipakai oleh orang-orang yang bukan orang-orang mu'min yang saya angkat kisahnya kemarin imam syafi'i ketika taklim beliau ditanya oleh muridnya ya syekh adakah ayat yang menerangkan tentang perintah untuk mengikuti sahabat rasulullah kajian imam syafi'i yang biasanya rutin setiap hari diliburkan tiga hari untuk mengulang kembali Al-Quran diulang sampai beliau kisahkan saya menghatamkan Al-Quran enam kali dalam tiga hari akhirnya mendapatkan satu kesimpulan ayat yang memerintahkan kita mengikuti apa yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabat rasulullah di ayat ini dia mengikuti jalannya orang-orang selain orang iman selain orang mu'min padahal sahabat mu'minnya itu mestinya orang-orang beriman artinya para sahabat rasulullah seterusnya itu akibatnya pada saat pagi hari ini kalau saya melihat judul yang ditulis di pamphlet itu bombastis banget bahasanya puas namanya kita menjalankan Islam itu mencari kepuasan kok malah ngkritik yang buat judul tadi kita menjalankan syariat Allah termasuk di dalamnya masalah takfir itu bukan karena kita ingin mencari kepuasan ini loh saya puas kalau sedang enggak bukan mencari kepuasan justru kita menjalankan syariat Allah diantaranya masalah takfir itu dalam rangka untuk menjalankan perintahnya Allah dalam rangka untuk mencari rindanya Allah yang ingin saya tekankan ini muka dimana yang ingin saya tekankan banyak orang berlebih lebihan terhadap masalah takfir di sisi yang lain banyak pula dari kaum muslimin yang tidak mudung takfir takfir itu artinya mengkafirkan menghukumi kafir seseorang karena perbuatan atau ucapan yang dia lakukan pekerjaannya disebut dengan takfir pekerjaan mengkafirkan seseorang karena perbuatannya karena ucapannya itu disebut dengan takfir orang yang di hukumi yang di takfir tadi kena hukum hukumnya menjadi orang kafir menjadi orang kafir ini perkara yang sangat sensitif di satu sisi orang berlebihan itu kejikit kafir di satu sisi yang lain orang tidak tegas tidak berani pulang kafir atau orang yang melakukan ini kafir tidak berani yang ingin kita sampaikan bagaimana pendapat ahlu sunnah di dalam urusan ini di dalam kitab syarah akidat diungkapkan bahwa masalah takfir itu menjadi menahatnya ahlu sunnah wal jamaah jangan dikira yang takfir takfir yang mengkafirkan yang mengkafirkan itu hanya khawariz tidak ahlu sunnah wal jamaah juga memiliki pemahaman masalah takfir tetapi ahlu sunnah wal jamaah tidak memudahkan seseorang dikatakan kafir dan tidak memudahkan seseorang untuk menghukumi orang lain sebagai orang kafir harus terpenuhi sekian syaratnya nah ini ini yang menjadi penting mohon maaf sekali lagi saya sampaikan kepada hadirin hadirat bapak-bapak ibu-ibu saudara-saudara sekalian yang berbahagia rahmaniyah rahmaniyah dalam melaksanakan syariat islam di dalam melaksanakan syariat islam kita bukan mencari kepuasan liru kalau anda melaksanakan syariat islam hanya untuk mencari kepuasan bukan itu tetapi bagaimana kita betul-betul bersungguh-sungguh menjalankan syariat islam itu karena memang itu perintah Allah kita melaksanakan itu karena itu memang diajarkan di dalam islam sehingga betul-betul kita bisa ikhlas ketika melaksanakan syariat itu bukan sekedar mencari kepuasan bukan sekedar mencari kepuasan ya saya mulai kajian saya saya mulai dari hadis yang disampaikan oleh Abu Ngar bahwa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam bersabda Laisa min rojulin tidaklah bagi seseorang yang menisbatkan atau menganggap laki-laki yang bukan bapaknya dinisbatkan sebagai bapaknya kecuali itu akan membawa kekufuran walaupun ini adalah kufurnya kufur asgur dan barang siapa yang mengakui sesuatu yang bukan menjadi miliknya maka dia bukan termasuk golongan kami dan dia bersiap-siap menempati tempat duduk dari abin raka ini mukodimahnya mukodimah hadis ini kalimat intinya begini dan barang siapa memanggil seseorang hei kafir barang lebihnya gitu padahal dia tahu yang dipanggil itu orang islam sholat di masjid hei kafir atau mengatakan hei musuhullah hei musuhullah walai sadalika tidaklah demikian itu ilah kecuali haro alaih akan kembali kepada kepada kepadanya haro alaih itu diterangkan itu diterangkan bahwa ketika orang memanggil saudaranya dengan kalimat kafir tadi itu atau mengatakan aduh Allah hei musuhullah kecuali itu akan lari kepada salah satu keduanya bisa jadi benar bisa jadi salah ini hadis kedua mana-mana dari seseorang yang berkata kepada saudaranya ya kafir maka akan kembali kepada salah satu dari keduanya jika itu benar sebagaimana yang dia katakan wailah kalau tidak rujiat alaih akan dikembalikan kepada yang memanggil hadis ini diriwayatkan oleh imam muslim saya terangkan sedikit makna hadis ini saya terangkan sedikit makna hadis ini ikhwan fidin yang berbahagia rahimali warahimau jika seorang muslim memanggil orang lain dengan kalimat kafir atau dalam hadis yang lain disebutkan kalimat fasik dan atau yang semisal dengan itu jika itu benar saya tulis disini maka dia masih ada kemungkinan terkena dosa itu jika benar dosanya apa yaitu kalau dia memiliki niat melakukan itu karena niatnya mencelang ini saya baca di dalam kitab fathul bari secara miliknya sarah imam bukhari yang ditulis oleh beliau imam ibnu hajar al-askolani jadi kalau memang benar kalau memang benar ya masih ada kemungkinan dia terkena dosa artinya dia sudah terempet melakukan dosa terus saya pernah menyampaikan ini di satu tempat itu perkirannya terus gimana terus kita mau mau ngapa kalau memang dia nyatanya kafir masa kita tidak boleh dipanggil kafir ya kalau kita sudah tahu dia kafir kenapa kita harus panggil-panggil dia kafir ya sudah dia sudah kafir tidak usah dipanggil-panggil dia kafir memangnya ada apa sih ya tadi muncul puas tadi itu ya rasanya gitu ya rasak no way gitu mungkin kalau orang Jawa bilang kafir kafir neraka lo mohon maaf ini saya akan lanjutkan kedua termasuk mengatakan seorang penduduk neraka tidak boleh selama dia masih hidup kita tidak boleh mengatakan penduduk neraka haram hukumnya kecuali kalau dia jelas orang kafir dan dia sudah mati kita boleh mengatakan dengan kehendak Allah Allah sudah berfirman dalam banyak ayat bahwa orang yang kafir mati belum taubat neraka bahkan khalid dan fiyah kakal di dalam neraka tapi ketika dia masih hidup tidak boleh penduduk neraka tidak boleh haram itu nanti bisa dibaca lebih detail urusan itu di dalam kitab judulnya Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Ad-Dahabi tidak boleh menuduh seorang ketika dia masih hidup penduduk neraka tidak boleh sekali lagi tidak boleh kecuali sekali lagi kalau dia sudah mati orang kafir sudah mati baru kita katakan dia penduduk neraka karena memang ayat-ayatnya banyak kenapa tidak boleh karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di akhir hayatnya apakah dia tetap di dalam kekafiran sampai akhir hayat atau dia tobat ini tidak tahu kita tidak tahu maka termasuk mengatakan saya penduduk surga tidak boleh yang harus dikatakan saya orang yang punya keinginan bercita-cita ingin menjadi penduduk surga tapi saya surga tempat saya sombong itu ya sombong tidak boleh karena apa tidak pernah tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang betapa banyak orang yang mengamalkan amalan islam sudah dekat jaraknya dengan surga dengan jannah tetapi akhirnya mati dalam keadaan kufur betapa banyak orang yang kufur amal-amalnya itu maksiat mungkin wanita sudah pakai jilbab omongannya tidak 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 didengar suka mungkin bahasa sederhananya menggoda laki-laki dia pezina artinya semua dosa tapi bisa jadi di akhir hayatnya dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka kita tidak boleh mengatakan dia penduduk neraka begitu saja tidak boleh kalau harus mengatakan itu ditambahi jika tidak bertobat jika tidak bertobat ini bahayanya terus ternyata itu kalau tuduhannya benar dia masih ada resiko melakukan dosanya terus bagaimana kalau ternyata salah bagaimana maksud kembali kembali kepada yang memanggil maka julukan kafir itu akan kembali kepada orang yang memanggil itu terjadi perselisihan diantara para ulama saya ringkas ini di dalam kitab syarah syarah imam muslim karya imam annawawi saya ringkaskan yang pertama ia menjadi kafir jika jika diikuti dengan keyakinan halalnya mengkafirkan jadi kalau hanya mengkafir dulanan tapi dulanan tidak ada maksud dia menghalalkan itu dianggap dosa besar belum sampai kepada tingkatan kafir tapi kalau sudah memiliki keyakinan juga boleh gampang mengkafirkan orang maka dia betul-betul menjadi kafir sebagaimana dohir hadisnya yang kita ungkap tadi bahayanya ngeri hati-hati yang kedua yang kembali yang kembali yang kembali ketuduan itu akan kembali kepada penuduhnya adalah dosa mencelah dan mengkafirkan saudaranya jadi dosa mencelahnya itu yang kembali bukan orangnya menjadi kafir tetapi dia mendapatkan dosa mencelah orang dengan julukan kafir atau ahli maksian maaf bahasa saya saya tidak pandai menulis bahasanya amburadul saya mohon di maafkan yang ketiga perbuatan mengkafirkan akan menyeret penuduhnya kepada kekufuran termasuk karena apa termasuk merusak kehormatan kaum muslimin dengan mengkafirkan tanpa alasan perbuatannya perbuatan mengkafirkan itu akan menyeret pelakunya untuk dekat kepada kekafiran tidak sampai kafir tapi itu sudah mulai mengarah kepada perbuatan kufur belum sampai kepada kafir jadi itu bahayanya mohon maaf saya ya tidak harus memboleh artinya terus cuma menik kayak gitu berarti tidak kafir berarti yang memanggil orang kafir memang nasnya lebih cenderung kepada kalimat tidak kafirnya tetapi itu sudah nyerempat kepada dosa bukan nyerempat kepada kekufuran bukan ke dosa lagi nyerempat kepada kekufuran itu sudah dosa nah dosa kan gampang nanti istighfar selesai setahiru Allah ya ada dosa ada taubat ada istighfar itu salah satu kemuliaan Allah salah satu kasih bentuk kasih sayang Allah kepada seorang hamba jadi ada dosa Allah tapi mau menerima taubat jika bagi yang mau bagi yang mau itu sesuatu yang luar biasa itu karena betul betul-betul karunia Allah tetapi kita karena merasa bahwa Allah itu maha pengampun kita tidak boleh meremehkan dosa sampai saya pernah dengar ini kalau di Jawa kalau di Kalimantan saya tidak tahu kalau dosa yang masuk neraka paling-paling sebentar itu malah justru ada ada indikasi istighfar terhadap ikhoknya Allah kalau masuk neraka sebentar kita kan berpikirnya sebentar sehari di akhirat di mata Allah itu seperti seribu tahun di dunia itu sehari di akhirat padahal kemarin saya angkat adab yang paling ringan di neraka itu seorang menggunakan tali sandal dari menggunakan sandal dari api neraka ketika itu otaknya mendidih dan itu diberikan kepada paman rasulullah Abu Abu Toleh Abu Toleh ini keterangan tentang hati-hati jika salah betul-betul untuk menentukan seorang itu kafir atau tidak itu butuh proses yang panjang penuh kehatian-hati sampai-sampai di dalam kitab majumuk fatawa diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Temi kalian para ilah adiyun kata beliau orang-orang yang apa ya ateis orang-orang ateis saya mengkaferkan bagi orang yang memahami itu setelah dia faham Islam tetapi kalian itu cuma hanya ikut-ikutan maka saya menjadi bodoh kalau harus mengkaferkan kalian kata-kata Syekhul Islam Ibnu Temi di dalam majumuk fatawa jadi Syekhul Islam Ibnu Temi bagi orang yang hanya ikut-ikutan melakukan dosa kekufuran itu tapi karena ikut-ikutan Syekhul Islam Ibnu Temi tidak berani mengkaferkan perbuatannya kafir tapi kalau sudah personalnya dikaferkan hati-hati betul kesannya kok jadi lembek saya pernah ketika membaca lagi semangat-semangatnya belajar masalah ini lembek sekali kenapa kita tidak tegas maksudnya kita enak ya kafir enak memang rasanya tapi kalau coba kita baca lagi kita dalami lagi betul-betul dengan hati dengan keikhlasan dengan kejujuran itu sembahan para ulama betul-betul hati-hati betul hati-hati betul oke saya lanjutkan pembagian jenis takfir pembagian jenis takfir yang pertama ada takfir mutlak atau takfir am ya artinya barang siapa melakukan perbuatan ini dan atau itu maka ia telah kafir tanpa menghukumi personalnya sederhananya barang siapa yang tidak berhukum dengan hukumnya Allah kafir betul memang iya barang siapa tidak berhukum dengan hukumnya Allah kafir bahkan dia telah melakukan perbuatan syirik yang syirik itu di dalam urusan rububiah Allah di dalam urusan rububiah dia sudah kukur apalagi di dalam masalah uluh orang-orang musyrik itu ketika ditanyakan siapa yang menciptakan langit siapa yang menciptakan bumi mereka menjawab Allah bahkan Fir'aun walaupun dia mengaku saya ini Tuhan kalian yang paling tinggi tapi ketika dia menjelang mati saya percaya dengan Tuhannya Musa dan Harun walaupun sudah tidak bermanfaat lagi kenapa ini kafir dalam urusan rububiah iblis sama-sama tidak melakukan itu iblis itu ketika diperintahkan untuk sujud kepada nabi adam apa kata iblis saya itu lebih baik daripada dia saya lebih baik daripada adam kenapa aku disuruh sujud kepada adam tidak mau tetapi iblis juga masih mengatakan kola robbi fa'anjirni ila yaumiyuk atun ya Allah tangguhkan aku masih mengakui ya Allah ya robbi Tuhanku masih ngaku iblis tetapi pengakuan iblis terhadap rububiahnya Allah bahwa sebenarnya Allah yang mampu yang mengatur bahwa Allah yang menghidupkan Allah yang mematikan iblis masih mengakui tetapi pengakuan itu tidak menyelamatkan iblis dari neraka tidak menyebabkan masuk surga termasuk orang musriknya tadi pengakuan orang musrik bahwa Allah yang menciptakan langit Allah yang menciptakan bumi itu tidak menyelamatkan ia dari neraka dan masuk ia ke dalam surga kenapa karena harus ada tawhid uluhiyah yang tawhid uluhiyah itu intinya intinya lari kepada tunduk dan taat maaf tawhid rububiyah ini cuma diperintahkan untuk percaya dan yakin kita diperintahkan percaya dan yakin bahwa Allah yang menciptakan Allah ul alkhalik kita diperintahkan percaya dan yakin bahwa Allah itu al-mudabir Allah yang mengatur setelah Allah menciptakan Allah yang mengatur semuanya alam semesta dari mulai hewan yang ada di lautan sampai yang di darat sampai yang di darat sampai yang di langit Allah yang mengatur karena Allah yang mengatur Allah Allah yang memiliki Allah yang memiliki Allah yang menciptakan Allah yang mengatur Allah yang memiliki ini kita harus percaya dan yakin termasuk Allah yang satu kita percaya dan yakin termasuk Allah yang menghidupkan yang mematikan itu kita percaya dan yakin Tetapi kepercayaan kita Dan yakin kita terhadap urusan ini Sekali lagi tidak menyelamatkan Seseorang dari neraka Dan menjadikan seorang masuk ke dalam surga Kalau di dalam urusan ini Sudah kufur Tidak percaya Dia bahkan membuat aturan Selain aturannya Allah Yang dilakukannya kafir Betul Ini yang disebut dengan Takfir am yang saya masuk disana Itu yang dimasuk dengan takfir am Pelakunya kafir Allah yang jelas seperti ini Termasuk yang seperti ini Di dalam Tauhid Asma'u Sifat Kita percaya dan yakin Sama dengan Tauhid Asma'u Sifat Percaya dan yakin Allah yang Allahul Khaliq, Allahul Barik Dan seterusnya Ar-Rahman, Ar-Rahim Semuanya kita percaya Kita yakin itu nama-nama Allah Yang paling baik Untuk mengfungsikan Tauhid Rububiyah Dan Tauhid Uluhiyah Maka dibutuhkan Tauhid Uluhiyah Yang intinya adalah Tunduk Kemudian patuh Itu yang dibutuhkan Tunduknya dan patuhnya Yang akan memberikan fungsi semuanya ini Ini harus diyakini Ini harus diyakini Kalau ini bukan hanya sekedar yakin Tapi siap Tunduk Dan patuh Kepada Apa yang Allah turunkan Kalau ada manusia Tidak tunduk Tidak patuh Ya dia melakukan kekafiran Melakukan kekafiran Ini yang disebut dengan Takfir Am Takfir Am Orang nyembah berhala Kita katakan Nusrek Kafir Iya memang Menyembah berhala Tapi ketika sudah Takfir Mu'ayan Yang kedua Takfir Mu'ayan Yaitu memastikan Kekafiran personal Tertentu Sehingga Dengannya Diberlakukan hukum Orang murtad Para ulama hati-hati Orangnya nyembah berhala Kenapa nyembah berhala Jangan-jangan ini Jangan-jangan itu Masih di Koreksi dulu Nah nanti Makanya ada Lanjutan materinya Lanjutan materi kita Ini Ini pembagian jenisnya Jadi ada Takfir Mutlak Ada takfir Mu'ayan Takfir Mutlak Itu artinya Mengkafirkan Secara mutlak Perbuatannya Sementara Takfir Mu'ayan Itu cenderung Kepada Personalnya Nah Dalam hadis Yang kita bacakan Di awal tadi Itu larinya Kepada Takfir Mu'ayan Mengkafirkan Seseorang Secara pasti Dengan kalimat Hei kafir Dengan mengatakan Kalimat Hei fasik Kalau dia cuma Membuat fasik Atau Mengatakan Menganggap Apa namanya Dengan Dengan bahasa Dengan bahasa Yang mirip Dengan itu Mungkin Hei penduduk neraka Apalagi itu Malah jelas-jelas Berakibat kepada Kefatalan Kefatalan Ini Yang kita ingin Terangkan Untuk takfir Am Saya berharap Kita sudah memahami Bahwa Kita yakin Sederhananya Kalau saya Bawa bahasa Jelas Demokrasi Haram Itu bagian Takfir Am Jelas Itu kesirikan Yang besar Menentukan Sebuah kebenaran Bukan kepada Kembali kepada Allah Tetapi Kembalinya Kepada Manusia Pernyataan Benar Atau Salah Ditentukan Oleh Oleh manusia Insya Allah Kita sudah memahami Sekar utuh Insya Allah Insya Allah Dalam urusan ini Yang cenderungnya Di dalam Takfir Am Itu larinya Kepada Tauhid Rububiyah Dan Tauhid Asma Wasifat Walaupun Tidak sedikit Yang berkaitan Dengan masalah Tauhid Uluhiyah Tauhid Uluhiyah Yaitu Butuhnya Kita tunduk Butuhnya Kita Apa namanya Patuh Kepada Semua Perintah Allah Pertama Kaedah-kaedah Umum Dalam takfir Ini secara umum Dulu Kaedah-kaedah Umum Dalam takfir Saya mohon maaf Kalau terlalu kecil Saya mohon maaf Kalau terlalu kecil Tulisan saya Ini kaedah-kaedah Umum Dalam takfir Secara umum Pertama Kita Mengkafirkan orang Itu betul Berhukum secara Dohir Dohirnya Dia melakukan apa Kita ajak bicara Memang dia jawabannya Begitu Maka Ucapan Dohirnya Ucapannya Perbuatannya Itulah yang akan Kita Kita hukumi Maka berkata Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Syafi'i Di dalam kitab Beliau Yaitu Seorang hamba Hanya dibebani Untuk menghukumi Perbuatan Dar dan Pernyataan Sesuai lahirnya Sedangkan perkara batin Hanya Allah Yang memiliki Kewenangan Menghukuminya Dalam sebuah Peperangan Salah seorang Sahabat Tetap Membunuh Seorang Yang mengucapkan La ilaha illallah Karena sahabat Berprasangka Sahabat Berprasangka Apa Prasangkanya Menganggap Bahwa dia itu Cuma taktik Biar gak dibunuh Maka Mengucapkan La ilaha illallah Tetapi Karena dia merasa Sudah membunuh Ini beliau merasa Khawatir Kok rasanya gak nyaman Gak nyaman Gak nyaman Akhirnya mengadu Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Saya telah membunuh Orang yang sudah Mengucapkan La ilaha illallah Karena menurut Perkiraan saya Dia melakukan itu Karena khawatir Saya bunuh Sahabat Rasulullah Ini hadisnya Sokai Kenapa Kamu tidak Belah dadanya Saja Biar tahu isinya Menunjukkan Bahwa yang kita hukum Adalah secara Dohir Bukan amalan batinnya Sama Ketika kita melihat Ada orang sholat Oh Biasanya sholat sunanya Itu cepat Nah ini karena ada Orang-orang Bercinggot Karena ada orang berjubah Akhirnya sholat sunanya lama Kita gak boleh menuduh Riak itu Gak boleh Itu paling-paling Ria itu Nanti pengen Mengharap pujian Gak boleh Kita mengatakan begitu Kenapa Karena Itu perkara pujian Kita gak bisa menghukumi Yang kita hukumi Dia sholat Sholat suna Kebetulan panjang Begitu selesai Ini kaedah Hukuk Kaedah umum Di dalam masalah takfir Yang kedua Berhati-hati Di dalam takfir mu'ayan Ini kaedah Diterangkan oleh Para ulama Bisa dibaca Di dalam kitab Judulnya Dua bitut takfir Satu kitab Berhati-hati Dalam takfir mu'ayan Artinya Barang siapa Mengatakan Atau berbuat Ini Maka ia kafir Namun Orang yang melakukannya Tidak langsung Dihukumi kafir Sampai Ditegakkan Hujah Nanti kita Usawa akan terangkan Bagaimana cara Menegakkan hujah Dan Seseorang Akan dikatakan Kafir Jika berpaling Dari hujah tersebut Ini bisa Dilihat Bisa dibaca Di dalam kitab Judulnya Aljawab Soleh Limanbad Daladinal Masih Ini Kitabnya Puanjang Tapi kita Punyanya PDF Itu ya Itu di Jilid yang ke-37 Jilid ke-37 Terus berapa Besar Barang siapa Mengatakan Atau Berbuat Ini Artinya Ini itu Sesuatu yang kafir Maka Ia kafir Namun Orang yang Melakukannya Tidak langsung Dihukumi kafir Ini berhati-hatinya Disitu Sampai Ditegakkan Hujah Sampai Ditegakkan Hujah Itu artinya Hujah Alasan Dalil Anda melakukan Ini Kenapa Loh kan Nyatanya Memang Seperti itu Kan boleh Seperti Kasusnya Khudafah Bin Mat'un Ketika beliau Merasa Bahwa Khomer itu Tidak apa-apa Diminum Kenapa Kamu melakukan Itu Loh Bukankah Allah itu Maha Pengabun Salah Salah Di dalam Mentakwilkan Ayah Nanti ada Keterangan itu Dan seorang Akan dikatakan Kafir Jika berpaling Darhujah tersebut Setelah disampaikan Keterangan Dia masih Nengkel Nengkel Itu apa ya Dia masih Menolak Merasa Bahwa dirinya Benar Pokoknya Kafir Pokoknya Saya tetap Mengamalkan Ini Padahal Sudah Diterangkan Kebenaran Itu Kepada Dia Maka Ketika Itu Sudah Dilakukan Baru Boleh Kita Mengatakan Seseorang Itu Adalah Kafir Yang Berikutnya Yang Ketiga Tidak Boleh Meng-kafirkan Seluruh Pelaku Desa Besar Ini Kaida Umum Yang Ketiga Tidak Boleh Meng-kafirkan Seluruh Pelaku Dosa Besar Imam At-Tuhawi Ini Di dalam Akhidat At-Tuhawi Disebutkan Kami Tidak Meng-kafirkan Seseorang Dari Ahli Qiblat Dengan Perbuatan Dosa Yang Dilakukan Selama Ia Tidak Menghalalkan Dosa Tersebut Ini Bisa Dibaca Keterangan Dalam Kitab Al-Mihna Al-Ilahiyah Fitahrib Serahi At-Tuhawi Kalau itu Kitabnya Tidak Banyak Kitab-kitab Akhidah Cenderungnya Tidak Terlalu Berpanjang Panjang Dua Jilid Tiga Jilid Sudah Bacanya Kelengger Imam Ibn Mandah Menulis Kitab Akhidah Dua Jilid Besar Sudah Cukup Bacanya Kita Sampai Kemeng Sudah Luar Biasa Karena Harus Berpikir Serius Ketika Membahas Masalah Akhidah Nah Sebenarnya Pikiran Bahwa pelaku Dosa besar itu Dihukumi kafir Itu orang Khwarid Yang memiliki Pemahaman Seperti itu Jadi orang Khwarid Berpendapat Bahwa orang Yang melakukan Dosa besar Dia kafir Dan kekal Di dalam neraka Terus bagaimana Apakah kita Boleh Dikit-dikit Mengkafirkannya Kafir Atau Khwarid Kita sering Mendengar Itu Wah Itu Khwarid Enak Sekali Khwarid Yang Bikirannya Yang Khwarid Siapa Orang Muda Mengatakan Orang Khwarid Itu Jurnal Ciri Orang Khwarid Orang Khwarid Itu Pikiran Besarnya Mengkafirkan Pelaku Dosa Besar Dan Pelaku Dosa Dosa Besar Itu Kekal Di Dalam Neraka Kaedah Keempat Membedakan Antara Hukum Mutlak Dan Tak Tak Yen Artinya Membedakan Antara Hukum Tak 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 Jemuk Fatahah dalam urusan ini Saya tidak kutipkan Karena perkataannya itu panjang Perkatanya panjang betul Butuh proses Membacanya itu untuk memahaminya Mengambil kalimat ini saja butuh proses Kalimat ini di Kesimpulan ini tulis oleh beberapa ulama Artinya gini Kalau kita mengkafirkan Orang secara Kalau kita mengkafirkan Secara am, secara mutlak Seperti orang yang Apa namanya Tidak percaya bahwa Allah itu adalah alkoholik Maka orang tersebut kafir Secara umum Kalau sudah ada takfir secara umum Begitu tidak harus Ada takfir Mu'ayannya Tidak harus ada Takfir mu'ayannya Orang secara umum Tidak harus berarti nanti Kalau fulan itu bagaimana Tidak harus seperti itu Ini kaedah Yang kelima Iqamatul khudjah Tentunya kaedah semuanya tadi Penting di dalamnya adalah Bahwa sudah sampai atau belum Kepadanya khudjah Nah ini Kaedah secara umum Kaedah secara umum Kemudian berikutnya Syarat takfir mu'ayannya Ya mudah-mudahan Antum tidak salah paham ya Maksud saya begini Takfir itu Kalau dibahas itu ya Kita mengkajinya itu Dua tahun Belum selesai Nah ini disampaikan Dalam waktu sangat singkat Sangat singkat aja Pikiran saya Kalau saya terangkan Bertile-tele Majlisnya menjadi panjang Kayaknya malah Ada Mohon maaf ya Ini hanya Prasangka saya Akan menimbulkan kebosanan Saya terus terang Termasuk orang yang punya kaedah Sebagaimana kaedah Yang ditulis oleh Imam Eh Tora sahabat Anas bin Malik Idhatolal majlisu Karalis syaitonifihi nasib Kalau majlis itu panjang Setan punya peran besar disitu Ya entah yang membuat ngantok lah Yang membuat Bosan lah Ya disitu Sampai Ibn Mas'ud itu sering Ketika mengajikan Kajian yang agak panjang Itu beliau Diiringi dengan tasliah Tasliah itu Hatu as'arakum As'arakum Itu saya baca Di dalam kitab Usulul hadis Ulumuhu wa must'ulahuhu Hatu as'arakum Tolong salah satu Di antara kalian Ada yang Menyampaikan syair-syair Untuk memberikan semangat Kepada kita Ya Maka tidak Hari ini Karena seperti itu Kadang-kadang Para Mubalik Para Kiyai itu Membuat Ungkapan-ungkapan Untuk menghilangkan Apa namanya Menghilangkan kejenuhan Tapi Hari ini Kadang-kadang terbalik Yang ada disini Intinya hilang Jadi pulang Pulang dari pengajar Itu Gimana usatnya Usatnya bagus Betul Nah isinya apa Mbah ramudeng Tapi usatnya hape Maka huyudin Orang antuk Ya Astagfirullahaladzim Ya Oke Syarat Takfir mu'ayan Kalau kita mau Mengkafirkan mu'ayan Kepada seseorang Tiga perkara ini Harus terpenuhi Tidak bisa tidak Kalau kita mau Mengkafirkan seseorang Tiga ini Harus terpenuhi Ketiga-tiga Tidak boleh salah satunya Dari ini berarti kali ya Saya Mohon maaf Memahami Intifa Intifa Ulmawani Dari kalimat Wafia Hilangnya Penghalang-penghalang Kekafiran Ya Allah Para ulama Membahas ini Panjang lebar Seperti ini Karena kehati-hatian mereka Ini terus Gimana Saya akan menerangkan ini Tapi tidak apa-apa Saya coba ringkes Saya coba ringkes Satu Ada Syarat pertama Ketika kita ingin Mengkafirkan Seseorang secara Dakin Secara personal Kita harus tahu Tentang Intifa Ulmawani Apa yang Bisa menghilangkan Apa yang Menjadikan Penghalang-penghalang Kekafiran itu Hilang Yang kedua Harus Iqamatul Hujah Saratnya Harus ditegakkan Hujah dulu Kepada dia Yang ketiga Itu masih harus ada Tabayun Watasabut Tabayun Watasabut Itu artinya Klarifikasi Dan akurasi Memastikan Betul Keadaan Kondisi Suasana Di lapangan Itu seperti apa Suasana Di lapangan Itu seperti apa Sehingga Untuk menentukan Ini butuh Waktu Butuh Proses Dan tidak Semua orang Mampu Melakukannya Oke Yang pertama Saya terangkan Sedikit Tentang masalah Hilangnya Penghalang Kekafiran Ilangnya Penghalang Kekafiran Antum Bisa baca Di dalam Slat yang saya Buat Slat yang Sangat sederhana Karena khawatir Terus terang Saya tidak terbiasa Menyampaikan Dengan slat Kalau saya nanti Buat terlalu menarik Khawatir saya Antum Fokusnya Buka pada slat Buka pada saya Bahaya Oke Yang pertama Al-Jahlu Yang bisa Menjadi Penghalang Orang itu Kita kafirkan Walaupun Dia melakukan Perbuatan kafir Itu adalah Al-Jahlu Karena bodoh Tidak tahu Apa-apa Kok tidak mudah Saya kira Begini ini Boleh Yang kedua Salah Dalam Takwil Salah Di dalam Takwil Saya kira Maksud ayat ini Seperti ini Ternyata Kerilu Yang ketiga Ikroh Ikroh itu Terpaksa Nanti ya Hukumannya Terpaksa itu Bertingkat-tingkat Terpaksa itu Bertingkat-tingkat Nanti kita kaji Dikit-dikit aja ya Yang keempat Taklit Yang keempat Taklit Yang pertama Al-Jahlu dulu Atau bodoh Tadi Dari Al-Quran 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 Tidak Tidaklah kami Mengagab Seseorang Sampai Kami Utus Kepada Orang Tersebut Seorang Rasul Bisa dibaca Di dalam Surat Al-Isra Ayat yang Ke-15 Dan Ayat yang Senada Dengan ini Jumlahnya Banyak Ayat yang Senada Dengan Dengan Masalah Ini Jumlahnya Banyak Dan Pereselisian Ulama Di dalam Urusan Ini Sungguh Luar Biasa Ya Betul Betul Pelit Apa Pelik Itu ya Saya Menurut Islam Berkata Saya Maaf Di dalam Saya Tidak Tulis Saya Tulis Saya Tulis Islam Dalam Rangka Untuk Iktisor Meringkas Saya Islam Ibn 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 Di antara Manusia Ada yang Bodoh Atau Tidak Paham Tentang Perkara Ini Dan Itu Kepodohannya Itu Dimaafkan Kata Beliau Seseorang Tidak Boleh Dihukumi Kafir Sebelum Ditegakkan Huja Kepadanya Dengan Sampainya Risalah Kepadanya Kemudian Imam Ibn 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 15 Ayat Ini Kemudian Di antaranya Surat An-Nisa Ayat 165 Lihat Di dalam Kitab Majum'ul Fatawa Juz yang Kesebelas Juz yang Kesebelas Saya lebih Sering mengatakan Juz yang Mohon maaf Menggunakan Juznya Halamanya Enggak saya Sampaikan Karena Kadang-kadang Setiap Buku Atau Cetakan Apa Itu Halamanya Berbeda Walaupun Disini Kita Sebutkan Rujuan Ini Sebagaimana Di Perpustakaan Yang Kita Punya Ini Dalil Bahwa Bodoh Itu Menjadi Penghalang Kekafiran Kalau Orangnya Cerdas Orangnya Pinter Orangnya Sudah Ngaji Kok Melakukan Perbuatan Kafir Kita Ini Sudah Kita Ada Indikasi Sarat Pertama Sudah Terpenuhi Intifa Ulmawani Sudah Terpenuhi Dalil Dari Hadis Hadis Dari Abu Reroh Hadis Dari Abu Reroh Yang Diriwayatkan Oleh Imam Bukhari Dan Imam Muslim Saya Terangkan Sedikit Saya Selipkan Tentang Ilmu Hadis Kalau Ada Hadis Diriwayatkan Oleh Imam Bukhari Dan Imam Muslim Itu Berarti Hadis Ini Diriwayatkan Oleh Dua Atau Lebih Sahabat Maka Bahasanya Ruahul Bukhari Wa Muslim Ruahul Bukhari Wa Muslim Itu Artinya Ada Dua Sahabat Yang Meriwayatkan Itu Tapi Kalau Kita Mendengarkan Istilah Mutafakun Aleh Kita Hari Ini Memahami Mutafakun Aleh Adalah Imam Bukhari Dan Imam Muslim Yang Meriwayatkan Walaupun Menurut Sebagian Ulama Mutafakun Aleh Itu Tiga Bukhari Muslim Dan Imam Ahmad Tetapi Yang Masyur Mutafakun Aleh Itu Bukhari Dan Muslim Kalau Hadis Diriwayatkan Mutafakun Aleh Maksudnya Hadis Itu Diriwayatkan Oleh Imam Bukhari Dan Muslim Tetapi Jalurnya Itu Menuju Kepada Satu Sahabat Contohnya Sahabat Abu Rerok Berarti Hadis Ini Ketika Disebut Ruahul Bukhari Dan Muslim Kalau Konteks Artinya Bukan Hanya Sekedar Satu Jalur Tapi Dengan Berbagai Jalur Sahabat Abu Rerok Itu Salah Satu Sahabat Yang Paling Banyak Meriwatin Hadis Jumlah Hadis Yang Diriwatin Oleh Abu Rerok Dihitung Oleh Para Ulama Hadis Salah Satunya Imam Abu Zura'ah Itu Sebanyak 5374 Hadis 5374 Hadis Abu Rerok Menuturkan Tentang Seorang Bani Israel Yang Menyuruh Keluarganya Untuk Membakar Jenazahnya Ini Cerita Dari Abu Rerok Ada Orang Dari Bani Israel Pada Zaman Dulu Yang Menyuruh Keluarganya Kalau Nanti Saya Mati Tolong Jasad Saya Dibuakar Kemudian Setelah Itu Dibuah Rasulullah Salah Bersabda Cerita Itu Diambil Dari Cerita Rasulullah Dulu Ada Seorang Bani Israel Yang Telah Melampaui Batas Ketika Kematian Semakin Dikit Kepadanya Ia Berkata Kepada Anak Anak Jika Nanti Aku Meninggal Maka Bakar Dan Hancurkan Mayatku Lalu Sebarkan Lalu Sebarkan Agar Ditiyup Angin Ini Kata Bani Israel Demi Allah Jika Allah Mampu Membangkitkanku Maka Allah Pasti Akan Menghadapku Dengan Agap Yang Tidak Pernah Dirasakan Oleh Orang Lain Ketika Ia Meninggal Wasiatnya Dilaksanakan Dilaksanakan Putra Putranya Maka Allah Memerintahkan Kepada Bumi Kumpulkan Bagian Bagian Tubuhnya Yang Berserakan Diatasmu Diatas Bumi Bumi pun Melakukannya Setelah Dibangkitkan Allah Bertanya Kepadanya Kenapa Kamu Berbuat Demikian Yaitu Berbuat Memerintahkan Kepada Keluargamu Untuk Membakar Kemudian Dubunya Dibuang Dikarenakan Kemudian Ia menjawab Karena Aku Takut Kepadamu Wahir Rokku Lalu Allah Mengampuninya Hadis Riwayat Bukhari Dan Muslim Ini Menunjukkan Boduh Ya Dia Tidak Tahu Kalau Allah Itu Maha Maha Menciptakan Mengumpulkan Yang Berserak Itu Memang Kekuasaannya Allah Tulang Tubuh Sudah Hancur Tiga tulang Belulang Allah Allah Ketika Bergena Untuk Mengumpulkan Maka Allah Kenampu Melaksanakan Itu Orang Dari Bani Israel Tidak Faham Urusan Itu Keterangan Para Ulama Dalam Urusan Ini Saya Menjelaskan Laki-laki Ini Menyangka Bahwa Ia Tidak Dibangkitkan Lagi Jika Sudah Melakukan Hal Demikian Padahal Mengingkari Kemampuan Allah Dan Mengingkari Kebangkitan Jasad Yang Telah Terpencar Kedua-duanya Adalah Kekafiran Tapi Karena Ketakutannya Dan Keimanannya Kepada Allah Serta Kebodohannya Ia Kebodohannya Dalam hal ini Serta Karena Prasangka Yang salah Yang ia Miniki Maka Ia Dimaafkan Atau Diampuni Wallahu Alam Bismillah Kebodohan Mencakup Semua Perkara Jadi Semua Perkara Perkara Apapun Kebodohan Dilakukan Kebodohan Dilakukan Artinya Kebodohan Itu Bisa Terkena Kepada Siapapun Terkena Kepada Siapapun Bagaimana Kalau Uzur Jahal Hari Ini Hari Ini Masih Tidak Ada Orang Yang Bodoh Pendapat Pertama Masih Ada Sampai Hari Ini Jadi Kalimat Bodoh Itu Masih Ada Sampai Hari Ini Walaupun Hari Ini Alat Elektronik Canggih Luar Biasa Adanya Medsos Dan Seterusnya Karena Kecanggihan Elektronik Hari Ini Justru Lebih Banyak Digunakan Pada Perkara Yang Batil Ini Menurut Analisa Saya Analisa Saya Tentunya Analisa Saya Saya Dengan Beberapa Realita Dan Kenyataan Banyaknya Internet Menyebar Dimana Mana Setiap Rumah Ada Internet Itu Tidak Semuanya Digunakan Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Tetapi Malah Justru Sebaliknya Kadang-kadang Digunakan Untuk Melakukan Amalan-amalan Yang Semakin Menjauhkan Dia Dari Dari Allah Maka Dengan Alasan Elektronik Kita Dalam Dalam KTN Dalam Bahasa Ringkasan Standarnya Adalah Sampai Atau Tidaknya Risalah Sampai Atau Tidaknya Wahyu Bukan Waktu Bukan Waktu Zaman Sekarang Dengan Zaman Dulu Beda Zaman Dulu Mungkin Tidak Alat Elektron Tidak Canggih Ini Tapi Zaman Sekarang Sudah Canggih Bukan Itu Tetapi Masalahnya Sampai Atau Tidaknya Risalah Sampai Atau Cukup Panjang Kalau Sudah Kejuk Kakinya Boleh Diselunjurkan Kakinya Tidak Apa-apa Tidak Mengurangi Daripada Bagian Beradab Dalam Urusan Majelis Boleh Antum Posisinya Duduk Seperti Itu Bersilah Dalam Waktu Yang Lama Kesemutan Nanti Pas Tidak Bisa Berdiri Kasihan Saya Pernah Punya Cerita Inter Mezu Saya Terus Terang Ketua Jumat Tidak Lama 20 Menit Saya Ingat Betul 20 Menit Ketika Sudah Dikumandangkan Komat Ada Orang Masih Tertidur Dibangkan Oleh Kawannya Bangun Bangun Dia Langsung Kaget Berdiri Lihat Orang Berdiri Langsung Berdiri Setelah Itu Jatuh Lagi Kenapa Tadi Kesemutan Tadi Karena Nyenyak Tidur Kadang Kadang Orang Tidur Susah Kadang Kadang Harus Datang Ke Villa Di Tempat Yang Dingin Di Puncak Gunung Artinya Di Tempat Tempat Yang Dingin Untuk Tidur Datang Ke Pengajian Cepat Tidur Kalau Teorinya Orang Pengajian Tidur Bisa Dapat Pahala Gampang Sekarang Tidur Tapi Ditahan Muntuk Tahan Dapat Pahala Yakin Dapat Pahala Pahala Itu Tidak Didapat Oleh Orang Yang Tidur Tidak Gantuk Itu Lihatnya Saya Bisa Berkesimpulan Seperti itu Setelah Membaca Kitab Muftasar Minajul Kosidin Jadi Kalau Anda Ngantuk Anda Tahan Anda Dapat Pahala Menahan Ngantuk Dua Pahalanya Dapat Pahala Taklim Sama Menahan Ngantuk Sementara Sementara Yang Yang Tuhan Tidak Dapat Pahala Itu Dapat Pahalanya Cuma Taklim Saja Dapat Pahala Serius Jadi Serius Itu Dapat Pahala Sendiri Jadi Kalau Hari Ini Kita Mencari Pahala Sesah Gak Ada Istilah Gampang Asal Tahu Ilmunya Intermezu Tapi Intermezu Ini Saya Pakai Dalil Pakai Kitab Bukan Pakai Kitab Hal Ini Diungkap oleh Imam Ibn Nukoyim Dalam Kitab Adurur Adhaniyah Di halaman Yang Ketiga Ratus Di Jis Yang Pertama Diungkapkan Masalah Itu Artinya Bahwa Udur Biljahal Hari Ini Masih Diterima Walaupun Saya Tidak Menyampaikan Disini Perselisihan Ulama Dalam Urusan Ini Karena Urusannya Ada Berbeda Tidak Hari Ini Hari Ini Semua Orang Sudah Dianggap Faham Dengan Syariat Hari Ini Orang Semuanya Sudah Dianggap Dengan Syariat Jadi Kalimat Menganggap Itu Diperselisikan Oleh Para Ulama Juga Akhirnya Dan Akhirnya Karena Perselisian Perselisian Dan Perselisian Menjadi Sangat Susah Maka Sederhana Saja Kita Membuatnya Kadang Saya Sampai Berfikir Ya Wah Pembahasan Seperti Ini Sebenarnya Tidak Semua Orang Harus Memahami Tidak Semua Orang Harus Memahami Kalau Praktiknya Ya Kita Faham Ini Apakah Kita Yang Mau Dengan Mudahnya Mengkafirkan Seseorang Nanti Saya Kasih Hukumnya Oke Berikutnya Di Di Masa Sekhul Islam Ibn Temiyah Sendiri Beliau Berkata Barang Siapa Yang Telah Memahami Pernyataan Mereka Yaitu Orang Orang Ilhad Dan Wah Wihdat Terwujud Orang Orang Kalau Ilhad Itu Ateis PKI Dan Adanya Wihdat Terwujud Tidak Mau Beramal Dengan Alasan Saya Sudah Dekat Kepada Allah Saya Sudah Akrak Dengan Allah Allah Sudah Ada Di Dalam Diri Saya Akhirnya Disuruh Salat Tidak Langsung Salat Suruh Puasa Tidak Puasa Inti Dari Puasa Itu Untuk Dekat Kepada Allah Saya Sudah Dekat Kepada Allah Suruh Salat Intinya Salat Itu Ingat Kepada Allah Saya Sudah Ingat Kepada Allah Tidak Mau Salat Tidak Mau Melakukan Syariat Tidak Mau Kenapa Karena Merasa Sudah Dekat Orang Yang Memahami Itu Karena Dia Tahu Ilmu Islam Sebenarnya Tetapi Sengaja Melakukan Itu Untuk Menjadikan Dirinya Selamat Dari Pada Dosa Itu Orang Itu Kafir Lalu Mengikuti Mereka Mengikutinya Maka Ya Kafir Ada Pun Orang Orang Bodoh Yang Menganggap Baik Pernyataan Mereka Maka Dia Cukup Dianggap Sebagai Orang Yang Bodoh Dan Sesat Pada Zamannya Ibn Taimiyah Kelasnya Sayyukul Islam Ibn Taimiyah Itu Sangat Berhati-hati Beliau Mengkafirkan Pentolanya Tapi Tidak Mengkafirkan Kroconya Orang Yang Hanya Ikut Ikutan Karena Mereka Dianggap Sayyukul Islam Ibn Taimiyah Bodoh Bodoh Berikutnya Intifahul Mawane Yang Kedua Yaitu Salah Di Dalam Mentakwil Salah Di Dalam Mentakwil Ini Kisah Yang Diangkat Oleh Ibn Syaibah Itu Adalah Kudama Bin Mahzun Bin Mat'un Maaf Beliau Diangkat Oleh Khalifah Umar Bin Khotob Untuk Menjadi Gubernur Di Bahroin Kemudian Ia Meminum Khomer Dan Ada Yang Melaporkan Ada Dia Minum Khomer Ada Yang Melaporkan Akhirnya Dilaporkan Kepada Umar Ternyata Dia Juga Menghalalkannya Bukan Sekedar Meminum Khomer Tetapi Dia Menghalalkannya Maka Umar Memanggilnya Kemudian Umar Kemudian Ketika Dipanggil Oleh Umar Kudamah Bin Mat'un Itu Berdalil Di dalam Surat Al-Ma'idah Ayat Yang ke 93 Di dalam Surat Al-Ma'idah Ayat 93 Bisa Dilihat Surat Al-Ma'idah Ayat 93 Yang Biasa Membuka Biasanya Cepat Saya Bacakan Terjemahannya Tidak Berdosa Bagi Orang-orang Yang Beriman Dan Mengerjakan Kebajikan Tentang Apa Yang Mereka Makan Yaitu Mereka Makan Bahulu Apabila Mereka Berpakwa Dan Beriman Serta Mengerjakan Kebajikan Kemudian Mereka Tetap Berpakwa Dan Beriman Selanjutnya Mereka Tetap Juga Berpakwa Dan Berbuat Kebajikan Dan Allah Menyukai Orang-orang Yang Berbuat Kebajikan Salah Kudamah Bim Mat'un Adalah Menganggap Tidak Mengapa Mereka Memakan Yang Mereka Butuhkan Yang Mereka Makan Zaman Dahulu Yaitu Mereka Minum Khomer Alasan Seperti Itu Ternyata Setelah Ditanya Oleh Umar Itu Hanya Masalah Takwil Keliru Di Dalam Takwil Maka Ulama Sepakat Bahwa Menghalalkan Yang Diharankan Allah Adalah Kekafiran Dan Atau Sebaliknya Tetapi Ketika Keliru Di Dalam Mentakwil Ayat Al-Quran Dikarenakan Karena Memang Tidak Tahu Bukan Karena Orang Beli Ilmu Sengaja Mengelirukan Sengaja Menyalahkan Di dalam Mentakwil Al-Quran Maka Kalau Dengan Sengaja Dia Tetap Dihukumi Sebagai Kafir Sekul Berkata Kudama Tidak Dikafirkan Karena Ia Salah Dalam Menasirkan Ayat Ini Saya Tulis MF Itu Maksudnya Majumuk Fatawa Di Jirid Yang Ketujuh Ulama Tidak Menghukumi Kafir Pengikut Jaham Bin Sufan Yang Mengadakan Al-Quran Makhluk Karena Kesalahan Mereka Dalam Takwil Yaitu Dalam Kalimat Ini Dibaca Di dalam Judul Kitab Kalimat An-Nafi'ah Fil-Mukafirat Al-Waqi'ah Sebentar Saya Sampaikan Di Masa Jaham Bin Sufan Yang Menyebarkan Pemahaman Tentang Kulukul Quran Tentang Kulukul Quran Bukan Kulukul Quran Kalau Orang Meyakini Bahwa Al-Quran Itu Makhluk Setelah Disampaikan Hujah Kepadanya Dan Yang Berpendapat Seperti itu Adalah Orang Yang Berilmu Maka Orang Itu Dianggap Kafir Seperti Jaham Bin Sufan Karena Sampai Intermezenya Sampai Jaham Bin Sufan Itu Menyebarkan Menyebarkan Pemahamannya Kepada Pemerintah Akhirnya Pemerintah Menyetujui Pemahaman Jaham Bin Sufan Tentang Bahwa Al-Quran Itu Makhluk Bukan Kalam Wah Itu Para Ulama Sampai Bingung Menghadapi Itu Bahkan Para Ulama Ditangkapin Karena Tidak Mau Mengakui Pemahaman Yang Dimiliki Oleh Pemerintah Pada Saat Itu Pemerintah Pada Saat Itu Sampai Imam Ahmad Ditangkap Dihukum Dipenjara Dicambuk Sampai Satu Kisah Imam Ahmad Ketika Dicambuk Dicambukkan Pertama Dia Merasa Sakit Mengucapkan La Wala Wala Guata Ila Bila Dicambukkan Kedua Dia Masih Merasakan Sakit Allah Dan Dicambukkan Ketiga Dicambukkan Kempat Dicambukkan Kelimah Dicambukkan Yang Kesepuluh Itu Bajunya Sudah Lepas Tinggal Celananya Dia berdoa Kepada Allah Ya Allah Saya Cuma Berdoa Kepadamu Agar Supaya Celanah Saya Tidak Turun Doa Dicambukkan Dicambuk Berkali Kali Tidak Sedikitpun Merusak Celana Yang Beliau Pake Itu Imam Ahmad Mengambil Risiko Kalau Imam Syafi'i Ini Ada yang Memperselisihkan Pendapatnya Imam Syafi'i Ini Atau Perkataan Imam Syafi'i Ini Benar-benar Dari Imam Syafi'i Atau Dari Muridnya Itu Mengambil Langkah Tauri'i Mengambil Langkah Tauri'ah Apa Tauri'ah Tauri'ah Itu Berbohong Tapi Tidak Bohong Tidak Bohong Tapi Bohong Contohnya Gini Imam Syafi'i Didatangi Di majelis Seperti Ini Didatangi Didatangi Pemerintah Mengatakan Imam Syafi'i Bagaimana Pendapatmu Tentang Al-Quran Apakah Al-Quran Itu Makhluk Atau Kalam Wah Imam Syafi'i Bertauri'ah Zabur Injil Apa lagi Taurat Al-Quran Keempat Empat Ini Makhluk Akhirnya Pasukan Dari Pemerintah Keluar Imam Syafi'i Berpendapat Bahwa Al-Quran Itu Makhluk Bahkan Bukan Sekedar Al-Quran Tapi Zabur Taurat Injil Juga Makhluk Ulang Muridnya Langsung Protes Ya Syaf Baru Sana Anda Menerangkan Bahwa Al-Quran Itu Kalam Wah Bukan Makhluk Tapi Kenapa Anda Tadi Mengatakan Dihadapan Mereka Al-Quran Makhluk Kata Imam Syafi'i Siapa Yang Mengatakan Al-Quran Makhluk Saya Cuma Mengatakan Zabur Taurat Injil Al-Quran Keempat Empat Ini Makhluk Empat Ini Jadi Empat Ini Ini Makhluk Itu Tauriahnya Imam Syafi'i Ya Satu Sisi Itu Bohong Tapi Bukan Bohong Dikatakan Tidak Bohong Tapi Itu Juga Bohong Itu Di dalam Islam Namanya Tauriah Dalam Keadaan Terbesar Kalau Kita Memiliki Kemampuan Untuk Melakukan Itu Diperbolehkan Diperbolehkan Tapi Kalau Tidak Melalui Kemampuannya Malah Keliru Malah Jatuh Kepada Kesalahan Ini Intermezo Karena Cualian Sudah Mulai Ada 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 Pengecualian Di dalam Masalah Takwil Yang Keliru Tadi Artinya Tidak Semua Perkara Boleh Dita Wilkan Kemudian Keliru Terus Dimaafkan Tidak Ada Pengecualian Artinya Tidak Mutlak Seperti Salah Takwil Dalam Pengakuan Bahwa Nabi Muhammad Adalah Nabi Terakhir Orang Mentakwilkan Bahwa Nabi Muhammad Bukan Nabi Terakhir Keliru Takwil Yang Seperti Itu Dianggap Salah Habis Baterainya Saya Copot Tadi Ternyata Tolong Nanti Judulnya Al-ilmu Fil-lito Ilmu Itu Di laptop Laptop Mati Selesai Taklim Jadi Ketika Ketika Seseorang Keliru Di dalam Mentakwilkan Ayat Keliru Di dalam Mentakwilkan Ayat Itu Dimaafkan Tetapi Tidak Semuanya Yang Keliru Di dalam Urusan Takwil Itu Dimaafkan Tidak Semuanya Yang Keliru Di dalam Urusan Takwil Itu Dimaafkan Ada Beberapa Takwil Yang Tidak Bisa Dimaafkan Seperti Takwil Orang Yang Keliru Dalam Urusan Nabi Muhammad Sallallahu Sebagai Nabi Terakhir Kalau Dia sampai Keliru Mentakwilkan Itu Tidak Dimaafkan Tidak Berikutnya Al-Khotok Bener Apa Tidak Urutannya Berikutnya Al-Khotok Jadi Ala Intifa Ulmawani Yang Ketiga Sudah Jam 11 Lebih Ini Kalau Kita Kaji Semuanya Tidak Cukup Waktunya Kita Tidak Waktu Tanya Jawab Nanti Sambil Poin Poin Ini Al-Iqrah Dulu Tidak Tepat Oke Berikutnya Al-Iqrah Dulu Al-Iqrah Kita Mengikuti Yang Di laptop Yang Hantu Bisa Lihat Sarat Sarat-Syarat Al-Iqrah Sarat-Syarat Al-Iqrah Itu Orang Memiliki Kemampuan Jadi Al-Iqrah Itu Gini Saya Terangkan Dulu Al-Iqrah Itu Orang Yang Terpaksa Terpaksa Tidak Dia Mengakui Bahwa Hukum Tauhut Itu Adalah Benar Itu Kurang Lebih Maka Orang Yang Terpaksa Itu Memiliki Sarat Satu Yang Memaksa Memiliki Kemampuan Untuk Membunuhnya Untuk Memenggal Kepalanya Yang Kedua Orang Yang Dipaksa Tidak Mampu Menolak Orang Yang Dipaksa Tidak Mampu Menolak Jadi Kita Menolak Itu Tidak Mampu Yang Ketiga Keyakinannya Ancaman Itu Akan Terwujud Jadi Orang Yang Dipaksa Tadi Memiliki Keyakinan Bahwa Ancaman Itu Akan Diwujudkan Betul Yang Kelima Yang Dipaksa Tidak Boleh Setuju Dan Relah Walaupun Kita Mengatakan Ia Tapi Kita Tidak Boleh Setuju Dan Relah Yang Keenam Membawa Maldrod Yang Besar Bagi Orang Yang Dipaksa Membawa Maldrod Yang Besar Bagi Orang Yang Dipaksa Ini Keterangannya Panjang Keterangannya Panjang Kemudian Berikutnya Taklit Jadi Termasuk Intifa Ulmawane Itu Orang Yang Taklit Ikut Ikutan Saya Ikut Ikutan Saya Tidak Tahu Pokoknya Ikut Guduk Kesana Ketika Taklit Seperti Ini Kita Tidak Boleh Langsung Mengkafirkannya Saya Ringkas Ikum Matul Kudja Ini Syarat Kedua Syarat Kedua Maksud Daripada Ikum Matul Kudja Adalah Menjelaskan Dalil Dan Bukti Yang Dapat Menghilangkan Kebodohan Melalui Cara Yang Dapat Difahami Oleh Orang Yang Diajak Bicara Yang Dengan Ini Uzzur Yang Menghalangi Seseorang Untuk Dihukum Atau Diikok Akan Hilang Ini Bisa Dibaca Di dalam Kitab Takhtib Sarah Akidatuh Hawiyah Jadi Mohon Maaf Setelah Kita Mengetahui Ada Nggak Mawan Neknya Di dalam Masalah Takfir Setelah Kita Menyelesaikan Mawan Ya Ini Saya Tulis Disini Mawan Maaf Saya Biar Lebih Memahamkan Kalau Hanya Disana Nanti khawatir saya Tidak Tidak Semuanya Utuh Kalau Ternyata Cuma Mawak Ini Sudah Betul Betul Tidak Ada Cahal Kemudian Khotok Salah Salah Tidak Tidak Terpenuh Semuanya Yang Berikutnya Kita Tanyakan Kepada Dia Tentang Ikumatul Hujah Ikumatul Hujah Artinya Artinya Sampai Atau Belumnya Hujah Itu Disampaikan Kepada Dia Jadi Sedangnya Gini Ini Orang Sudah Jelas Dia Tentang Masalah Intimawannya Tadi Sudah Tidak Ada Maka Kita Akan Menanyakan Kepadanya Sudah Sampai Kepadanya Keterangan Hujah Tentang Masalah Bahwa Yang Dilakukan Itu Kafir Atau Tidak Maka Disini Disebutkan Menjelaskan Dalil Atau Bukti Yang Dapat Menghilangkan Kebodohan Melalui Cara Yang Dapat Difahami Oleh Yang Diajak Bicara Ini Bahasa Sederhananya Kalau Kita Buat Nyampaikan Dulu Kita Tahu Si A Dulu Kita Terangkan Dulu Anda Melakukan Seperti Itu Sudah Tahu Kalau Itu Kafir Masa Kayak Itu Kafir Berarti Belum Tahu Makanya Kita Harus Terangkan Khusah Dulu Kalau Sudah Diterangkan Khusah Kemudian Yang Ketiga Sudah Terpenuhi Maka Kita Baru Boleh Mengatakan Seseorang Kalau Tidak Jangan Jangan Maka Disinilah Dibutuhkan Orang-orang Yang Berilmu Untuk Pandai Dan Pinter Ketika Menyampaikan Khusah Sehingga Mudah Menolong Seseorang Walaupun Ketika Menyampaikan Khusah Itu Tidak Harus Orangnya Itu Betul-betul Bisa Mudeng Tidak Harus Tapi Kita Sudah Sampaikan Dengan Cara Yang Terbaik Kita Dia Sudah Menerima Tapi Mungkin Karena Kesembungannya Karena Apanya Dia Menolak Kita Sudah Anggap Khusah Sudah Sampai Kepadanya Sekali Lagi Maka Itu Dibutuhkan Orang yang Pinter Maka Di Majelis Ibu-ibu Kemarin Saya Sampaikan Bahwa Ketika Kita Mau Mempelajari Islam Ketika Kita Mempelajari Islam Maka Pelajarin Dengan Sungguh-sungguh Jangan Jangan Bahasanya Jangan Nyelakno Nyelakno Itu Bahasa Indonesia Apa Mas Nanti Orang Jawa Kan Apa Nyelakno Itu Ya Kalau Sempat Saya Taklim Kalau Tidak Sempat Tidak Tapi Harus Menyempatkan Dan Itu Yang Dilakukan Oleh Para Para Ulama Ulama Terdahulu Kepada Keluarganya Kepada Putri-putrinya Itu Mereka Dipaksa Bahkan Cenderungnya Dipaksa Untuk Belajar Islam Sampai Saya Sampai Kemarin Cerita Imam Malik Bin Anas Itu Memiliki Seorang Putri Yang Putrinya Di Masa Mudanya Kira-kira Umur 17 Tahun 16-17 Tahun Itu Sudah Hafal Kitab Muatoknya Imam Malik Sudah Hafal Kitab Muatoknya Imam Malik Putri Sehingga Seandainya Saya Membayangkan Ini cerita Itu Kalau Saya Kasuskan Dengan Saya Sampaikan Dengan Kejadian Kita hari Ini Anda Menyampaikan Hadis Kepada Saya Atau Saya Menyampaikan Hadis Kepada Anda Dari Buku Yang Saya Tulis Kitab Muatok Kalau Imam Malik Ini Imam Malik Maka Anak Saya Maka Putra Putrinya Imam Malik Itu Berada Di balik Pintu Disini Jadi Kalau Saya Menerangkan Keliru Diketuk Bikliru Kenapa Karena Sudah Hafal Sama Dengan Antung Ketika Nyampaikan Hadis Hadis Yang Ini Ada Keliru Ya Ketuk Lagi Bikliru Walaupun Jarang Terjadi Tapi Ketuk Betul Kalau Zaman Kita Seperti Itu Mungkin Ketukannya Bukan Sekali Dua Kali Mungkin Dari Tadi Ketukan Terus Keluar Ketuk Keliru Ketuk Oleh Para Tabi'iyat Mereka Para Putri Putrinya Mereka Tidak Sombong Mereka Tetap Bersembunyi Karena Putri Bahasanya Bersembunyi Di rumah Kalau Mereka Taklem Taklem Khusus Untuk Putri Taklem Khusus Untuk Putri Karena Kalau Seorang Putri Taklem Khusus Putra Walaupun Dibalik Hijab Itu Dihawat Satirkan Terjadi Fitnah Walaupun Itu Juga Terjadi Pada Masa Tentral Artinya Ada Seorang Guru Putri Menyampaikan Kepada Putri Dan Putra Itu Ada Yang Putra Dibalik Satir Itu Seringnya Dalam Masalah Menyampaikan Hadis Aisyah Kalau Menyampaikan Hadis Kepada Murid-muridnya Itu Ya Aisyah Yang Menyampaikan Murid-muridnya Ya Putri Ada Ya Putra Ada Dari Situlah Bolehnya Ya Secara Hukum Syari Ketika Seorang Putri Menyampaikan Kepada Yang Putra Dengan Syarat Meminimalisasi Kemungkinan Terjadi Fitnah Itu Yang penting Dan Itu Minimal Tidak Maksimal Artinya Tidak Terus Begitu Terus Boleh Terus Maksimal Undang Ustada Untang Ustada Menyampaikan Diputra Enggak Begitu Terus Enggak Begitu Ya Itu Dalam Keadaan Yang Memang Yang Memiliki Ilmu Tak khasus Di dalam Masalah Ilmu Itu Hanya Seorang Putri Itu Saja Maka Dibolehkan Termasuk Cerita Yang Menarik Lagi Yang Saya Sampaikan Itu Kisah Dari Said Bin Al-Musayyib Dengan Seorang Ikhwan Seorang Muridnya Namanya Abduh Bin Wada'ah Abduh Bin Wada'ah Abduh Bin Wada'ah Itu Biasa Rajin Taklet Tiba-tiba Tidak datang Sehari Tidak datang Dua hari Tidak datang Beberapa Tidak datang Begitu datang Ditanya Kenapa Anda Tidak datang Berkali-kali Afan Seh Istri Saya Barusan Meninggal Gitu Ya Gini Jadi Enggak Baik Bagi Laki-laki Yang Sudah Pernah Menikah Membucang Lama-lama Mendudah Lama-lama Enggak Baik Kamu Harus Nikah Lagi Kata Abduh Bin Wada'ah Mana Ada Perempuan Yang Mau Sama Saya Saya Ini Orang Miskin Tidak Punya Apa-apa Makanya Sa'id Bin Sa'id Mengatakan Kalau begitu Kamu Saya Nikahkan Dengan Putri Saya Bagi Petir Di Siang Kolong Ini Guru Saya Tidak Pernah Bergurau Jarang Sekali Bergurau Masa Ini Bergurau Dengan Saya Untuk Menghibur Saya Tapi Kayaknya Tidak Kayaknya Serius Kayaknya Serius Ya sah Bukankah putri anda itu dilamar oleh orang-orang cendikiawan-cendikiawan anak para kholifah Anda tolak Masa Anda mau nikahkan dengan saya Iya Sungguhan ini Betul Panggil beberapa saksi Menyaksikan Akad nikah terjadi Gampang Akad nikah terjadi Setelah akad nikah selesai Ya Dua bin Wada Pulang Masih Bayangkan Ini Tenanan Apuran Ini Nyata Atau Atau Mimpi Ini Ini Tambahan Saya Beliau Ketika beliau mau berbuka Ketika itu dia sekarang siang berarti ya Ketika beliau mau berbuka Ya dengan air aqua seadanya Ini tambahan saya Itu ada yang mengetuk pintu Siapa Saya Said Kaget dia Di kampung ini Tidak ada Said Kecuali guruku Said Said Kalau anda punya kebutuhan Dengan saya Biarlah saya datang Jangan anda yang datang ke rumah saya Tidak Saya tidak ada kebutuhan dengan anda Saya cuma ingin mengantarkan istri anda Tenanan Pak Ewa Akhirnya Perempuan istrinya disuruh masuk Didudukan Silahkan duduk Yang dilakukan Abdul bin Wada'ah Kabur dari rumah Tapi bukan kabur Lari Betul Bukan Kabur dari rumah Mencari tetangga yang terdekat dengan dia Mohon maaf Saya tadi siang itu Dinikahkan dengan putrinya Said bin Al Musayyid Tapi saya tidak punya apa-apa Kamu Tidak ngomong-ngomong dari tadi siang Tidak tahu Saya baru sekarang ini Ngomong sekarang sudah di rumah saya Ini bagaimana Ya gini aja Kamu pulang mandi Dandan lah Karena kamu sudah menikah Kita akan mengadakan acara walimah Yang mengadakan acara walimah Tetangganya Membuat makanan ala kadarnya Secukupnya Diadakan acara walimah Beberapa orang yang diundang Bahwa Mengeklankan Bahwa betul-betul Abdul bin Wada'ah ini Sudah dinikahkan dengan Putrinya Said bin Al Musayyid Betul lah Sudah nikah Sudah walimah Sehari, dua hari, tiga hari Saya baca dalam riwayat tersebut Tujuh hari Setelah tujuh hari Said bin Abu bin Wada'ah ini Ijin sama istrinya Bukan izin memberitahu Sama keluar Kemana Ke majelis bapakmu Kamu mau belajar apa disana Ya belajar ilmu dari bapakmu Tidak usah berangkat Kalau kita menurut Ya apa orang mangkat Kamu di rumah saja Seluruh ilmu Bapak saya Sudah saya kuasai Di otak saya Kamu mau belajar apa sekarang Nah itu Begitu itu orang belajar Betul-betul luar biasa Walaupun tidak mungkin Semua kita bisa seperti itu Akhirnya Abdul bin Wada'ah itu Betul-betul senang Bahagia betul Wah Rasyidamutu menai Lumayan Belajar dengan istrinya Belajar dengan istrinya Kembali kepada Iqamatul Huza Tadi selingat ya Apakah Huza Harus ditegakkan Kepada semua orang Maka jawabannya Tidak Jika Satu Orang-orang itu Sudah mengalaf Yang kedua Orang itu Sudah memiliki tamakun Artinya punya kemampuan Ya Kalau orangnya itu idiot Orang itu di penjara Orang itu tulis Orang itu sulit Untuk memahami Perkara-perkara Maka Berarti dia dianggap Belum mampu Untuk menerima Huza Ya Maka tidak semuanya Harus diberi Huza ini Yang ketiga Perkaranya Maklum bidaruro Jadi Kepada Perkara-perkara Yang sudah maklum Bindaruro Tidak harus disampaikan Huza Kepada orang idiot Tidak harus disampaikan Huza Kepada anak kecil Tidak harus disampaikan Huza Yang kedua Maklum bidaruro Artinya Materi itu Sudah diketahui oleh semua Malerita seorang Bahwa Nabi Muhammad itu Nabi terakhir Bahwa menyembah patung Itu kafir Itu sudah Maklum bidaruro Artinya kita Tidak perlu Menerangkan itu Kepada Semua orang Tetapi kalau Masalahnya itu Bukan maklum Bindaruro Mohon maaf ya Tidak semua orang Hari ini Memahami Bahwa berhukum Dengan hukumnya Allah itu adalah Kekafiran Kita harus menerangkan Kemudian yang kedua Orang yang hidup Di Darul Ilmi Orang yang hidup Di Darul Ilmi Sederhananya Yang saya bahasakan Orang yang hidup Di sekitar Masjid Al-Ikhwan Rumah-rumah Di sebelah-sebelah ini Itu tidak perlu Lagi diterangkan Kepada mereka Tentang 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 hujah Itu tadi tidak perlu Kenapa mereka Sudah dianggap dekat Kalau dekat Dengan masjid Al-Ikhwan Sudah sering disampaikan Disananya materi-materi Tentang masalah itu Kak dia masih melakukan Kekafiran Dia sudah tidak perlu Lagi ditegakkan hujah Tidak perlu dilakukan Lagi ditegakkan hujah Ibn Luhkanya berkata Ibn Luhkanya berkata Ditegakkannya hujah Berbeda sesuai Dengan waktu Tempat Dan orang yang akan Ditegakkan hujah Terkadang Hujah sudah tegak Pada orang tertentu Tapi Belum bagi yang lainnya Bisa jadi Akalnya kurang Kurang bisa berfungsi Seperti anak kecil Gila Atau karena Ibn Luhkanya tidak memahamin Nas dan tidak memiliki Penerjemah Kalau mungkin Di daerah itu Orangnya bodoh Semuanya Tidak ada yang bisa Kecuali Bahasa Mau bahasa irian Dia tidak Kudeng bahasa Indonesia Nah Tementara orang irian Tidak ada yang mampu Menyampaikan masalah ini Maka Dianggap perkara itu Hujah belum sampai kepadanya Cara menegakkan hujah Yaitu disampaikan dengan Bahasa yang dimengerti Disampaikan dengan jelas Dan terperinci Itu kaedah dua Kaedah ini umum Disampaikan dengan Bahasa yang dimengerti Dan disampaikan dengan Jelas dan terperinci Tapi Tidak Dituntut Yang Diomongin Tadi Faham Yang penting Kita sudah mencapai Dengan jelas Terperinci Secara akal Secara daer Kita bisa mengatakan Orang itu bisa menerima Kalau dia masih menolak itu Wah Alhamdulillah Seikh Muhammad bin Abdul Wahab Ya Dan Abdul Latif Menerangkan tentang masalah ini Dengan memahasakan Memahami hujah Bukan syarat Sah Iqamatul hujah Jadi Kalau kita sudah Menyampaikan Islam itu Itu Kemudian Matku itu Tidak harus Disaratkan Faham Kalau sudah diterangkan Dengan cara terperinci Dengan cara baik Dia masih tidak faham Yowis Ini Kalimat terakhir saya Ini kalimat terakhir saya Saya ringkas Maksud saya Nanti ada waktu Sekitar setengah jam Untuk tanya jawab Hari ini Yang paling sering Menjadi problem Bagi kita Adalah Kaedah Man Lam Yukaf Firul Kafir Fahuwa Kafir Ini loh Yang sering Kita dapatkan Kalau anda Tidak mengkafirkan Orang yang jelas-jelas Kafir Maka anda kafir Kaedahnya betul Kaedahnya benar Tapi praktek Daripada kaedah ini Yang mesti kita fahami Bahkan memang Syekh Abdullah Wahab bin Abdul Wahab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Itu menerangkan Bahwa Orang muslim Yang tidak Mengkafirkan Orang kafir Maka orang muslim Itu berubah Menjadi Kafir Itu kaedah Cuma penerapannya Apakah Mesti seperti itu Maka saya ringkaskan Menurut saya Dari sekian banyak Kata para ulama Saya bisa Lebih Apa namanya Lebih Ringkes Kata-kata Yang ditulis oleh Imam Al-Makdisi Di dalam kita beliau Di dalam kita beliau Yaitu Risalah Asbalasini Beliau mengungkapkan Makna kaedah Ini yang benar adalah Barang siapa Yang tidak Mengkafirkan Orang kafir Dimana Kekafiran mereka Telah dijelaskan Secara kod'i Di dalam Ayat Al-Quran Dan hadis Dan syarat Ketentuannya Telah terpenuhi Serta Seluruh Penghalang Kekafiran Pada diri Pelaku tersebut Hilang Kemudian Seseorang itu Tidak mengkafirkan Orang yang disebutkan Di dalam Nas tersebut Maka menurut Ijma ulama Dia kafir Karena Mendestas Mendestakan Nas Kod'i Saya terangkan Kaedah ini Barang siapa Tidak mengkafirkan Orang Nasrani Maka dia kafir Barang siapa Yang tidak mengkafirkan Orang Yahudi Orang kafir Karena Kelompok Nasrani Dengan Yahudi Itu dikafirkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Barang siapa Tidak mengkafirkan Fir'aun Maka dia kafir Karena Fir'aun Telah dikafirkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau ada orang Tidak mengkafirkan Hama Apa namanya Siapa Namrud Dan seterusnya Karena Raja-raja terdahulu Yang ketika disampaikan Risalah mereka Menolak Maka Kafir Karena mereka Sudah jelas Dikafirkan Di dalam Hanya ayat Termasuk Kalau seorang itu Sudah kita saksikan Umumnya disini Ada fulan Kita tanyakan Semuanya Bagaimana Tentang syarat-syarat Kekafiran Sudah ada Dia sudah tahu Jahal Enak Khotok fitakwil Juga tidak Keliru Juga tidak Kemudian Bodoh Juga tidak Artinya Sudah semuanya Terpenuhi Tidak Hujah Kita sudah Sampaikan Hujah Kepadanya Sudah kita Sampaikan Kita sudah Tersebut Itu sudah Tapi kok Dia masih Melakukan Perbuatan itu Masih meyakini Bahwa hukum Yang dibuat oleh Manusia itu Adalah hukum Terbaik Hukum yang Paling pas Hari ini Padahal Sudah kita Sampaikan Di depan umum Seperti ini Maka Kita Harus Mengkafarkan Dia Harus Mengkafarkan Dia Kenapa Karena sudah Di Hukumi Secara umum Semuanya Orang bisa Melihat Nah kalau Ada orang Masih ragu Dengan itu Maka Masuk Dalam Kategori Ini Man Lam Yuka Firul Kafir Fahwa Kafir Wuh Alam Biswa Kwan Fidin Ini Materi Yang Saya Sampaikan Ini Materi Yang Saya Sampaikan Betul Betul Materi Yang Menurut Saya Tidak Bisa Mewakili Secara Utuh Semua Pendapat Para Ulama Kaitannya Masalah Takfir Mu'ayan Tapi Saya Ingatkan Betul Kita Mengkaji Ini Bukan Untuk Mencari Kebuasan Kita Mengkaji Ini Bukan Untuk Biar Kita Mudah Menuduh Seseorang Kafir Tetapi Kita Mengkaji Ini Karena Itu Memang Akidah Ahlusunah Waljamah Bahwa Akidah Ahlusunah Waljamah Tetap Menegakkan Takfir Akidah Ahlusunah Waljamah Akidah Akidah Takfir Tapi Takfir Dengan Seluruh Problematika Yang Ada Di Dalamnya Memenuhi Syarat Syarat Takfir Itu Akidah Ahlusunah Waljamah Akidah Ahlusunah Waljamah Dan Itu Menjadi Kewajiban Kita Poin Pentingnya Kita Harus Betul Betul Berhati Hati Di Dalam Urusan Ini Maka Kata Para Ulama Yang Menguasai Semua Kaedah Di Dalam Masalah Ini Dan Tahu Akibat Akibat Yang Mesti Dilakukan Setelah Dia Mengkafirkan Seseorang Dari 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 Melaksanakan Syariat Ini Bukan Hanya Sekedar Mencari Kebuasan Kesenangan Sehingga Ditulis Di Dalam Judul Yang Saya Sempat Baca Itu Buas Ketika Mengkafirkan Sesama Muslim Bahasanya Sebuah Upaya Untuk Menyebab Dan Menguak Sebuah Pemahaman Yang mudah mengkafirkan sesama muslim, tetapi tumpul kepada orang kafir ini mudah-mudahan ini sedikitnya pemberikan wacana kepada kita, saya mohon maaf atas segala kekurangan, ini kemampuan saya untuk menerangkan masalah ini kecuali kalau memang masalah ini dibahas rutin, dengan pakai kitab, itu akan lebih enjoy tapi butuh kesabaran untuk mendalaminya butuh kesabaran untuk mendalaminya dan itu butuh waktu yang lama Wallahu alam biswa, kami kembalikan kepada pembawa acara